Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back cooking with mama nira Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya juga ya Well kali ini kita akan membuat dessert box Yang cocok banget buat sarapan atau buat cemilan di sore hari Dan ini gampang banget cara buatnya Dan bahan-bahannya kalian bisa temuin dimana aja Yuk kita intip bahan-bahannya Pertama kalian bisa siapkan roti tawar Merek apa aja dan kalau aku ini pakai sari roti Dan yang kedua kita siapkan susu full cream Yang ukuran 450 ml Dan mereknya terserah apapun kalian bisa Dan yang ketiga itu keju Untuk toppingnya Dan yang kedua susu kental manis 2 saset Dan santan instan merek apa aja Satu bungkus Dan tepung maizena Untuk membuat flynya Well yuk kita memulai memasaknya Pertama kita siapkan tepung maizena sebanyak 2 sendok Dan kita siapkan air Dan kita masukkan 3 sendok makan Dan kita campurkan ke dalam tepung maizena Terus kita aduk Sampai rata Tepung maizena ini nanti untuk membuat flynya Oke kita aduk sampai rata Dan kentalnya seperti ini Setelah itu kita siapkan pancinya Ini untuk membuat flynya dulu ya Pertama kita masukkan susu full creamnya 450 ml tadi dimasukkan semua Setelah itu kita masukkan Susu kental manis Sebanyak 2 saset Ini dimasukkan semua juga Dan selanjutnya Santan instan Satu bungkus Kita masukkan semua juga Setelah itu kita aduk sampai rata Biar tercampur semua bahannya Dan kita siap memasak Ini kita masak di kompor Untuk ukuran apinya itu api sedang aja Dan sambil diaduk-aduk Sampai si flynya ini mendidih Sambil diaduk-aduk terus Biar flynya gak gosong Oke jangan lupa subscribe Dan nyalain loncengnya juga ya Nah ini si flynya Sudah mulai mendidih Nanti tuh dia Kalau mendidih itu naik ke atas Dan sebelum naik ke atas Dan sebelum tumpah Kalian cepat-cepat masukkan tepung maizena Biar gak tumpe-tumpe Oke Setelah kita campurkan tepung maizena Kedalam campuran sebelumnya Kita aduk-aduk sampai rata Dan sampai mengental Jadi untuk ukuran flynya ini Medium ya guys Jadi gak terlalu cair Dan juga gak terlalu Kental Oke sekarang Kita akan membuat dessert boxnya Dengan berbagai topping Dan pertama kita siapin boxnya juga Ini aku siapin 3 box Karena aku bakal buat 3 dessert box Dengan 3 topping Oke untuk pertama Untuk box pertama Kita siapkan Rotinya Untuk di layar pertama Dan selanjutnya Di layar kedua Kita masukkan flanya Flanya dimasukkan ke rotinya Dan diratakan Oke setelah itu Kita masukkan lagi Si roti tawarnya Dan tumpuk lagi Dengan si flanya Oke untuk box pertama ini Untuk topping di atasnya Ini aku pakai Keju parut Kalian bebas ya Pakai topping apa aja Untuk di atasnya Dan kalau aku ini pakai Keju parut Terus aku juga pakai Bubuk coklat manis Dan juga pakai Biskuit Nah disini kalian lihat Ada Biskuit Yang udah dihaluskan Kalian bisa masukkan Biskuit dulu Ke dalam plastik Terus kalian bisa Haluskan Oke Untuk Box kedua Untuk box kedua Kita masukkan lagi Si roti tawarnya Dan kita masukkan Si flanya Kita tumpuk lagi Dengan Roti tawarnya Dan kita Masukkan lagi Dengan flanya Dan ditaburi Bumbu coklatnya Oke Dan untuk box ketiga Kalian masukkan dulu Si biskuit Yang udah dihaluskan tadi Terus kalian masukkan Roti yang udah dipotong-potong Dan setelah itu Kalian masukkan Flanya Sampai rata Dan untuk topping Di atasnya Kalian bisa Taruh biskuitnya Dan Ini dia Tiga dessert box Dengan tiga topping Oke Selamat mencoba di rumah Thanks for watching And bye bye Bye